Intro Kita sedang membangun sebuah komunitas Dan kita juga mendatang mana kala Ini karena kita juga mulai tadi Menteri Kooperasi juga sudah menghubungi kita Menteri Ekonomi sama Menteri Industri Juga mau berkunjung Kemudian dari timnya ACT Timnya Mas Ari yang dari luar negeri juga Mulai mengerucut dari Korea, Jepang sama Amerika Juga kita diminta untuk banyak komoditi yang dipercayakan ke kita Kita memang membutuhkan kader-kader yang solid Kader-kader yang baik Dari tim kita dalam koneksi dengan luar negeri Kita sudah mengespor untuk 4 komoditi yang ini akan terus berkembang Ini kan membutuhkan SDM Yang memiliki komitmen Kemudian dari beberapa bank BI juga tadi menghubungi kita Untuk melakukan survei Dan ini kan mereka mencari komunitas yang jujur, yang terbuka, yang komitmen Nah ini kan kita membangun itu Kemudian pada saat Tidak masuk Sebenarnya kan juga diberi kelonggaran Monggo kalau memang tidak masuk Tapi ada konsekuensi APP Pak Manya gitu Tapi memang saat ini Namanya belajar Itu kasus penurunan Belajar di semua sekolah sekarang ini terjadi turun hebat Apalagi saat terjadi pandemi Belum pandemi saja kan turun, 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 turun Jadi dampak dari media Dari internet yang mestinya memberikan dampak positif Tapi yang jujur terjadi adalah banyak dampak Kehilangan jati diri Ini yang terjadi Memang berubah mindset sangat berat Kalau ini orang tua enggak ada daya-daya dukung Ya kita mungkin Ya lebih baik Yang berusaha untuk menjadi lebih baik Itu yang dilakukan untuk melakukan kebaikan Kemudian kalau memang benar-benar yang tidak mau Ya enggak perlu dipangsakan Mungkin sering bolos Mungkin sering enggak masuk Itu ya Itu mungkin ya itu Kalimat kata ganti Untuk mengundurkan diri Tapi kan enggak kesampaian Enggak enak Enggak nyaman Sehingga Kenapa kamu harus menghalangi Anak atau orang tua Yang anaknya enggak ingin Sekolah Terus kemudian kamu pertahankan Kalau yang bersangkutan ingin mundur ya Enggak apa-apa Relax saja Relax Karena faktanya kita itu Menyaring berkaitan dengan Ritual kutuk jamaah Kemudian yang kreatif Yang ini kemudian setelah keluar Yang nantinya akan kita tempatkan pada Pos-pos tertentu ya Itu Ternyata kan kita juga enggak banyak Gitu loh ya Memang Yang namanya budaya belajar Budaya Kreatif Inovasi itu memang berat Ada satu hal Memang yang Dalam pendidikan Itu Dalam satu proses Management Yang sangat Diperlukan Itu adalah komunikasi Sama musawarah Memang Fix Untuk Ideal Dalam Sotbah komunitas Disini memang Kita masih Membutuhkan banyak belajar Itu Informasi tentang Pendidikan Yang ingin kita Bangun Dan senyampang Sekarang ini Belum banyak Dimulai dari Yang belum banyak ini Belum sampai Ribu-ribuan kan Belum Jadi ini Masih Sangat Memungkinkan Kita berharap Dari Management Dan Ustaz Tidak akan merungsum Tapi juga Ada kesungguhan Ada kesungguhan Kita Memanage Jamah Raghim Allah Itu Kelas Informasi Tekan Pendidikan Dan juga Ada unsur Pikukuh Bahwa Kalau kamu Percaya Bahwa Saat ini Orang yang Komitmen Orang yang Jujur Orang yang Konsisten Sekarang Mahal Harganya Ini Sekarang Yang Mahalkan Disini Sekarang Ini kan Mulai Menampak Dari Berbagai Arah Itu Seperti Kita Bersyukur Bahwa Dari Bapak Gubernur Bersyukur Atau Kita Tidak Tau Bersyukur Atau Kita Bersyukuri Sajalah Akan Tetapi Informasi Kemudian Cepat Menyebar Dampaknya Juga Mungkin Tamu Bersyukur Jadi Ini Dari Dampak Dampak Itu Jadi Sudi Bandung Terus Menerus Kesel Gitu Ya Kesel Manajemen Sendiri Juga Membutuhkan Satu Penataan Karena Memang Berlaku Kemandirian Kebersamaan Dan Kekuargaan Ini ada Termasuk Berlaku Yang jarang Sedalam Fakta Konsep Menyatui Bersama Keluarga Itu Oke Konsep Tapi Fakta Seperti Di Kita Termasuk Jaran Kekuatan Identitas Status Kita Adalah Kebersamaan Dan Kekuargaan Ditambah Rasional Nalar Kemudian Dikokohkan Dengan Berlaku Perwujudan Dari Tauhid Jamah Raghim Allah Maka Kita Yang Berada Di Dalam Kita Kuatkan Dalam Berlaku Berlaku Yang Utuh Solid Dalam Saling Merangsang Satu Proses Pendidikan Pembentuk Karakter Karakter Itu Basis Untuk Menjadi Memiliki Skill Memiliki Kreatif Dan Inovasi Itu Jadi ini Saya Ungkap Di Kajian Untuk Tim Manajemen SMB SMA Tantak Saja Gak Usah Gimana Gimana Dan Juga Saya Buka Kalau Ada Teman Ustadz Atau Mungkin Disivitas Yang Putranya Nanti Mendapatkan Surat Itu Memang Dari Bapak Gak Usah Gimana 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 Wiss Rota Rasah Bie Bie Rasah Bie Satu Sajang Kehidupan Gak Harus Pendidikan Tapi Kalau Memang Pendidikan Berproses Harus Ditempuh Pendidikan Itu Sehingga Kita Membentuk Sebuah Komitas Yang Kokoh Dan Teratur Membangun Kesadaran Dalam Perlagu Berjihad Sabar Dan Pengendali Diri Kalau Kita Berbicara Tentang Komunitas Dengan Berisan Yang Kokoh Dan Teratur Yang Diungkap Di Dalam Surat Bangunan 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 Itu Ini Ini Kuping Kan Indah Praktek Sehingga Indah Ini Iya Praktek Kan Indah Ya Jele Yang Gitu Jadi Kita Lebih Baik Tukaran Itu Lebih Indah Kita Allah Allah Itu Lebih Harmonis Terus Kita Saling Membuli Itu Lebih Nyaman Kan Begitu Jadi Pada Saat Bahwa Itu Mungkin Mengkur Antok Mungkin Kalau Faktanya Indah Tukaran Mungkin Begitu Indah Berkelai Indah Allah Allah Mungkin Kan Begitu Jadi Faktanya Kan Begitu Orang Kan Lebih Suka Kalah Menang Membuli Mengolok Itu Terasa Lebih Indah Kan Begitu Kan Jadi Bagaimana Kita Membangun Sebuah Kesadaran Jihat Sabah Dan Pengendali Diri Setiap Orang Pengen Hidup Nyaman Setiap Orang Hidup Aman Setiap Orang Hidup Bahagia Setiap Orang Hidup Harmonis Juga Dilingkungan Yang Harmonis Tapi Sayang Itu Hanya Tuntutan Kepada Lingkungan Tuntutan Kepada Orang Lain Tuntutan Kepada Komunitas Lain Supaya Memiliki Kesadaran Pemahaman Dan Kesadaran Memiliki Berlaku Yang Harmonis Tapi Dirinya Sering Terlena Tidak Ingin Terlibat Untuk Menjadi Pembentuk Lingkungan Yang Harmonis Lingkungan Yang Pembelajar Lingkungan Yang Bentuk Kepribadian Sayang Kita Terkadang Terlena Itu Adalah Tuntutan Biasanya Orang Yang Kurang Sekil Orang Yang Tidak Memiliki Wawasan Itu Sering Berada Di Wilayah Menuntut Dan Menuntut Semakin Orang Itu Wawasannya Sempit Semakin Seseorang Itu Dadanya Adalah Sempit Pikirannya Sempit Maka Walaupun Dia Mungkin Bisa Bisa Jadi Adalah Sesungguhnya Juga Orang Orang Yang Ditokohkan Orang Orang Yang Setratanya Tinggi Akan Tetapi Dalam Perlaku Pemikiran Yang Sempit Biasanya Ini Berada Dalam Satu Ranah Selalu Menuntut Menyepelekan Menuntut Dan Menyepelekan Keadaan Dan Situasi Setelah Jadi Kemudian Menuntut Hibat Biasanya Begitu Perlaku Yang Dikatakan Jihad Memerangi Nafsnya Sendiri Sabar Saat Menerima Sesuatu Sesara Fakta Yang Ada Dalam Dirinya Untuk Merawat Tawakal Kemudian Pengendalian Diri Yakni Berpuasa Itu Sesuatu Yang Memang Tidak Diinginkan Jadi Ini Kehidupan Kehidupan Fakta Sebenarnya Kita bisa Menggunakan Terapi Kejut Bagaimana Kalau kita Mencoba Suatu Komunitas Isinya Tukaran Kita kira Indah Bora Atau Kita perlu Terapi Kejut Itu Dulu Jadi Setiap Orang Dilarang Berbuat Baik Selama Satu Bulan Baik Ben Biduk Ngelok Nih Ben Biduk Konco Njotos Ini Kira 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 Dijajal Ya Indah Boga Dijajal Atau Cukup Dibayang Benda Karep Harus Dituruti Apa Mereka Menurut Ya Dijajal Menggunakan Manajemen Konflik Kita Juga Banyak Disamping Pendidikan Daya Dukungnya Ada UPT Ada Makarti Ada Tim Produksi Itu Semuanya Kerangkanya Mendukung Karena Glose Hati Nya Kan Juga Dipendidikan Dalam Taku Mandiri Dipendidikan Daya Dukung Daya Dukung Dipendidikan Dan Memang Ini Karena Perkembangan Memang Kita Sudah Harus Memikirkan Langkah Langkah Apakah Opsinya Sekarang Ini Ada Satu PT Dua CV Dan Satu Koperasi Apakah Mulai Dipecah Lagi Karena Banyaknya Produksi Jika Tidak Memang Repotnya Itu Pada Saat Mulai Pajak Itu Belum Buat Laporan Ini Sehingga Biasa Laporan Dikira Enteng Ringan Begituloh Ini Sebagian Management Gak Ngerti 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 Kemudian Yang Menjadi Yang Di Manajemen Itu Pusing Gitu Pada Saat Sudah Karena Saat Apalagi Penekanan Di Bangsa Negara Kita Adalah Sekarang Itu Laporan Juga Rutin Pacek Juga Rutin Menggero Gero Tim Kweki Karun Nulis Abote Ranjama Itu Akhirnya Harus Kebapak Kemudian Bagaimana Kita Cara Mengulas Dengan Cara Mengarang Tapi Ngarang Terus Terusan Mumat Duk Lekar Mudih Itulah Jadi Mung Mengperkorekonya Petai Jan Jan Gombloh Tenana Ya Jadi Ini Buat Sekadul Ya Gombloh Wes Padahal Itu Ajaran Sunnah Ajaran Sunnah Sekarang Ini Kita Diuntungkan Tapi Ini Dipandang Dari Pihak Dari Pihak Mungkin BI Dari Yang Lain Kita Dianggap Tertip Padahal Bisa Jadi Yang Tertip Memanajemen Tidak Gitu Ngisar Ya Tertip Apa Tidak Tidak Gitu Akhirnya Yang Repot Itu Adalah Di Manajemen Sekarang Itu Orang Repot Kita Apa Adanya Kemudian Kaksana Juga Bantuan Yang Diberikan Di Komutan Komutan Selain Karena Diminta Laporan Bantuan Kok Jaluk Laporan Nah Klasik Gak Sah Laporan Itu Yang Terjadi Di Beberapa Titik Demikian Itu Akhirnya Mengerucut Ke Kita Akhirnya Beberapa Kan Kita Skip Juga Karena Kita Sudah Banyak Yang Harus Dibuat Untuk Membuat Laporan Laporan Itu Yang Yang Tulis Itu Nulis Harian Angel Apa Mereka Tulis Management Ya Kalau Gak Terbiasa Memang Sesuatu Itu Berat Gak 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 Melebu Kelas Dikai Konsekuensi Tugas Sesuai Dengan Pelajaran Memoh Anguk Push up Anguk Nandur Kalau Lebih Baik Itu Upamanya Kan Begitu Upamah Repot Bapak Ibu Yang Berbahagia Saat Kita Mulai Berkembang Membutuhkan SDM Itu Kita Kesulitan Karena Di Awal Proses Pendidikannya Gak Ada Pengendalian Gak Ada Kesabaran Gak Ada Berlaku Jihad Itu Menjadi Berat Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Memang Ada Satu Sistem Yang Belum Dilakukan Yang Disebut Dengan Sistem Musawarah Sehingga Kita Membangun Sebuah Komoditas Yang Berani Menghadapi Kenyataan Terhadap Diri Saat Ini Jujur Terbuka Labang Dada Itu Di Langkah Awal Untuk Memecah Kebuntuan Dalam Kehidupan Berdunia Kita Banyaknya Permasalah Permasalah Yang Kita Hadapi Kadang Karena Kita Untuk Jujur Dan Terbuka Itu Sesuatu Yang Berat Orang Yang Tidak Jujur Dan Orang Yang Tidak Terbuka Orang Yang Semuanya Sendiri Itu Biasanya Selalu Minta Posisi Posisi Yang Disebut Dengan Instan Biasanya Minta Posisi Instan Jadi Pada Orang Itu Tidak Biasa Jujur Dan Tidak Terbuka Orientasinya Material Itu Biasanya Orang Orang Yang Menjadi Sebab Dia Memiliki Perilaku Perilaku Instan Jujur 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 Bukan Berbicara Apa Adanya Bukan Itu Yang Dimaksud Dengan Jujur Kadang Orang Yang Berbicara Apa Adanya Itu Justru Tidak Jujur Batiknya Tidak Jujur Dia Pada Saat Kamu Diajak Berbicara Membicarakan Orang Lain Si A Membicarakan Si B Melalui Kamu Kemudian Membicarakan Jelek Jelek Terus Kamu Jujur Membuka Kepada Si B Ini Bukan Berlaku Jujur Ini Berlaku Yang Tidak Jujur Sebenarnya Bisa Jadi Karena Ada Unsur Kepentingan Yang Terlibat Tak Buka Karoiki Karena Inginnya Supaya Dekat Dengan Yang Si B Tidak Seneng Dengan Si A O Pak Ma Begitu Sehingga Itu Sesukurnya Justru Berlaku Yang Tidak Jujur Kalau Orang Yang Berlaku Jujur Itu Akan Menimbang Keadaan Dan Situasi Yang Tidak Ada Unsur Kepentingan Dan Tidak Ada Unsur Gengsi Iri Dan Dengki Pada Saat Kita Mengungkap Justru Pada Saat Bisa Jadi Kita Bohong Tapi Sesungguhnya Itu Berlaku Jujur WT Jak Ngomongan Apa Karo Si A Ngerasani Apa Apa Dia Omong Dia Sebenarnya Ingin Sekali Dekat Dengan Kamu Ingin Komunikasi Dengan Kamu Tapi Takut Takutnya Pok Yang Gak Tahu Coba Kamu Komunikasi Dia Ketakutan Sekali Itu Bisa Jadi Itu Bukan Sebagai Sebuah Kebohongan Itu Sejujuran Apa Yang Dikatakan Kenapa Saya Katakan Itu Jujur Si Orang Yang Rasani Itu Sesungguhnya Gak Jujur Orang Yang Menjelekan Orang Lain Itu Orang Yang Tidak Pernah Jujur Apa Yang Dia Ungkap Bukan Kejujuran Sebenarnya Kalau Dia Mau Jujur Maka Bacalah Kejujurannya Dia Ngolok Si Ang Ngolok Ngolok Si Bi Sesungguhnya Kalau Mau Jujur Oh Ini Iri Oh Ini Dengki Kan Begitu Maka Yang Kamu Lihat Itu Jujurnya Itu Makanya Kamu Sampaikan Kepada Si Bi Dia Ingin Sekali Dekat Dengan Kamu Untuk Komunikasi Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Masa Iya Apakah Ini Boong Engda Kadang Orang Itu Sok Jujur Tapi Kejelungup Itu Namanya Orang Yang Sok Jujur Orang Yang Menyajadikan Sebab Si AC B Tukaran Itu Namanya Sok Jujur Weng Bosok Itu Weng Bosok Timbang Daripada Sing Rasani Walaupun Kamu Ngomong Jujur Itu Lebih Bosok Daripada Sing Rasan Rasan Faham Jadi Gue Ngomong Si Jelek Nya Kepada Si Saat Ngerasani Kamu Lebih Bosok Daripada Sing Rasani Begituloh Weng Jani Ngerasani Gak Tukaran Gak Bi Ada Kamu Menjadi Sebab Dia Tukaran Itu Sesungguhnya Banyak Orang Yang Berberaku Bosok Disini Ya Kan Ya Gitu Ini Ini harus Hati-hati Bosok Itu Bisa Dalam Kurung Fasik Monafik Ngafir Inilah Orang Yang Tidak Berhenti Menghadapi Kenyataan Ya Ini Memang Memerlukan Pendidikan Memerlukan Visioner Memerlukan Visioner Banyak Di Dalam Surat Al-Hati Dua Tiga Terungkap Kalau Kita Dengan Sebuah Kajian Kajian Likai Lata Saum Wala Tafra Kubima Atakum Pada Saat Kita Berbicara Tentang Kejadian Kejadian Kehidupan Berdunia Turun Naiknya Kehidupan Berdunia Tidak Nanya Kehidupan Berdunia Supaya Kita Manusia Ini Supaya Manusia Ini Ada Aman Tidak Aman Nyaman Tidak Nyaman Itu Supaya Manusia Itu Sesungguhnya Tidak Larut Dengan Duka Cita Terhadap Apa Yang Kita Inginkan Tapi Kita Tidak Memperolehnya Saat Ada Kejadian Kejadian Supaya Ayat-ayat Ikrok Bismillah Bikali Dikolak Itu Dibaca Menjadi Sebuah Penciptaan Seseorang Penciptaan Manusia Allah Menciptakan Untuk Menjadi Manusia Dengan Ikrok Dengan Membaca Dan Supaya Manusia Itu Tidak Terlalu Gembira Tidak Berbangga Bangga Terhadap Apa Yang Telah Allah Anugerahkan Kepada Kita Kenapa Bahwa Allah La Yuhibu Kula Mukhtalin Fakhur Kenapa Allah Tidak Suka Kepada Mereka Yang Berbangga Bangga Pada Saat Orang Berbangga Bangga Apa Dampak Dari Berbangga Bangga Wallah Lasuk Ibu Mukhtalin Fakhur Bahwa Orang Yang Berbangga Bangga Orang Yang Sombong Arogan Itu Memberikan Satu Dampak Kehidupan Dalam Perlaku Ria Sumah Ucup Takabur Dan Larut Dengan Kecula Dan Materialistik Dunia Pada Saat Kita Berbicara Tentang Layuk Ibu Kula Mukhtalin Fakhur Kesombongan Dan Berbangga Bangga Ini Melenakan Ria Saat Orang Itu Ria Dan Ria Itu Ternyata Ria Keinginan Untuk Semua Orang Melihat Bahwa Dirinya Itu Hebat Untuk Memperlih Pujian Dari Kehebatan Yang Dilakukan Yang Oleh Orang Lihat Secara Visual Ria Keinginan Orang Lain Untuk Melihat Pada Saat Ria Ria Itu Dalam Bahasa Yang Lain Mungkin Bisa Suma Sama Pencitraan Dan Sebagainya Jadi Perbuatan Yang Dilakukan Hanya Untuk Sebuah Keriaan Ria Pada Kita Ada Ria Kemudian Orang Memuji Berarti Ria Kena Alhamdulillah Ria Saya Dapat Biasanya Orang Yang Ria Kalau Suma Suma Orang Untuk Mendengar Siapa Saya Untuk Kepentingan Nafsunya Kepentingan Egonya Ria Dan Suma Itu Adalah Wilayah Nafsu Dan Ego Kemudian Ujub Ujub Itu Berlaku Pujian Pinternya Bisanya Pandainya Gelarnya Hebatnya Hebatnya Ujub Itu Adalah Karena Aku Karena Akunya Dia Bisa Karena Aku Dia Karena Aku Dia Karena Aku Ujub Di Aku PEMB